Intro Terima kasih Pemirsa dan kembali menjaksikan Kominfo Adios Room Kementerian Kesehatan menjadikan pelayanan fasilitas kesehatan selama berlangsungnya penyelenggaraan KTTG20 Sebanyak 10 unit ambulansia mobil dan 3 unit ambulans disiapkan oleh Kemenkes di venue acara Kemenkes juga menyiapkan 7 rumah sakit rujukan dan secara teknis Kemenkes menghadirkan komen center yang bergatur alur komunikasi pelayanan kesehatan Selengkapnya kami hadirkan untuk Anda dalam dialog fasilitas kesehatan di Presidensi KTTG20 bersama dengan saya Bilki Sabila Halo pemirsa JPR TV, senang sekali saya Bilki Sabila menemani Anda masih dalam rangkaian acara KTT Presidensi G20 Indonesia Dan dalam rangkaian acara Presidensi G20, pemerintah totalitas menyiapkan mulai dari mobil listrik, kemudian infrastruktur digital, pemberdayaan UMKM hingga fasilitas kesehatan Dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengerahkan dokter spesialis, dokter umum dan juga perawat yang bersiaga penuh di berbagai lokasi yang ada di KTTG20 Indonesia Lentang seperti apa fasilitas yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memastikan keamanan dari kesehatan baik dari delegasi yang datang dan juga seluruh tamu undangan yang ada di sini Kita akan membahasnya bersama dengan dokter Sunarto Assalamualaikum Bapak Ya, selamat ya Selamat baik Pak hari ini Pak Dok Sunarto ini, mengenai fasilitas yang ada di KTTG20 ini tentunya tenaga kesehatan yang dikerahkan ini yang berkompeten dan juga yang terbaik Indikasi terbaik dalam hal tenaga medis yang ada di sini seperti apa sih dok? Oke, baik Mbak Bilkis ya Jadi terima kasih Sampai keseluruhan ya Kita dalam KTTG20 ini Kita Kementerian Kesehatan mengurusi seluruh delegasi Kecuali Presiden Presidensi itu diurus teman-teman dari Seknek Tetapi kita tetap koordinasi Nah, kita mengerahkan ada dokter spesialis ada 8 orang Dokter umum itu ada sekitar 62 orang Perawat itu sampai 112 dan supir ambulan 17 orang Masing-masing dari tenaga itu punya kompetensi tambahan Ya, misalnya kalau dokter-dokter umum Mereka itu minimal itu menguasai kegawat daruratan Ya, ATLS, ACLS itu istilahnya kompetensinya Demikian juga dengan perawat BTCLS Jadi, kompetensi-kompetensi terutama bagi tenaga kesehatan yang ada di mini ICU Nah, kita itu punya 22 klinik statis yang ada di hotel Itu diisi oleh 1 dokter, 2 perawat gitu ya Kemudian yang di mini ICU itu diisi oleh dokter spesialis jantung, anestesi, dan perawat Nah, perawat yang di mini ICU itu, itu yang mempunyai kompetensi yang emergency Mungkin itu, jadi itu kita peroleh dari seluruh provinsi Bali Dan itu dibantu oleh dinas kesehatan dalam merekrut tenaga-tenaga itu Mungkin itu Kalau boleh diceritakan ke masyarakat, proses perekrutan ini terjadi berapa bulan hingga sampai pada pelaksanaan? Itu prosesnya cukup lumayan ya Cukup beberapa bulan sebelum ini kami umumkan ya Karena ini sifatnya, kami juga berusaha memberdayakan Nakes-nakes atau tenaga kesehatan yang ada di Bali gitu lah ya Tidak perlu kami bawa dari Jawa, dari Jakarta Karena kami yakin di sini cukup Jadi kami bekerja sama dengan dinas kesehatan Dan kebetulan hotel-hotel yang ada delegasi yang 22 itu Itu kebanyakan punya klinik Nah, di klinik itulah Dan kami lihat lagi tenaganya Cuman selama ini mereka itu tidak buka 24 jam Nah, selama KTT mulai dari hari ini ya Hari ini tanggal 14 ya 14, 15, 16, 17 Itu kita buka selama 24 jam Nah, itu kita seleksi Kita minta tambahan tenaganya Dan dibantu oleh klinik-klinik Jadi itulah yang bisa terdapat Kita dapat tenaga-tenaga sejumlah tadi Baik, fasilitas klinik ini juga siaga 24 jam 24 jam Kemudian dok, untuk situasi terkini Mengenai kesehatan, baik dari delegasi dan juga tamu lainnya Seperti apa sih? Ya, kita kan mulai siap-siaga dari ini tanggal 14 ya Dari tanggal 13, tanggal 12 kita sudah siap ya Nah, kemarin malam itu memang ada delegasi dari salah satu negara Yang butuh pertolongan sampai ke rumah sakit Tapi sudah terhandle dengan baik Sudah tertangani dengan baik? Sudah tertangani dan sudah kembali ke hotel Dan tadi pagi pun kita mendapat laporan Bahwa ada beberapa delegasi yang ke klinik Dan sejauh ini sofa so good ya Saya kira ya masih bagus sekali ya Jadi mudah-mudahan kerjasama kita Dengan TNI Polri, dengan Dinas Kesehatan Dan BUMN itu bisa berjalan baik Tadi Pak Dudung juga ya, kasat sudah melihat fasilitas yang ada Berarti dapat disimpulkan bahwa Ini masih dapat tertangani dengan baik Masih aman dan juga masih di bawah batas aman begitu ya Betul Dan ini memang hari ini akan lebih Effort-nya lebih keras ya Karena delegasi pada berdatangan Kemudian ini saat ini kita tengah berada di Komen Center Kementerian Kesehatan Republik Indonesia begitu ya Pak Balik diceritakan kepada masyarakat Fasilitas apa saja yang tersedia di sini Apakah ini hanya diperuntukkan mungkin untuk delegasi Atau dari tenaga medis itu sendiri dapat menikmati fasilitas yang ada Kita tahu bahwa Komen Center ini kan begini Kita itu kan baik di hotel delegasi itu kan ada di Nusa 2 Ataupun di luar Nusa 2 Ada di Jimbaran, ada di Kuta ya Di Nusa 2 itu terbagi menjadi 3 regional ITDC 1, 2, dan 3 Kemudian ada beberapa di tempat lain Intinya dari 22 hotel itu kita bagi menjadi 7 regional Nah setiap regional itu ada mobile team Berarti ada ambulan Ada ambulan yang akan siaga Kalau ada rucukan dari klinik Atau dari mini ICU Kita punya 2 mini ICU Satu di Apurva Satu di GWK nanti Yang untuk Galadiner Nah Komen Center inilah yang akan menjadi penghubung Untuk klinik dan untuk mini ICU dan untuk ambulan Dia penghubung Jadi di Komen Center itu kami sediakan 35 radio 35 hati Itu kita sebar di 22 klinik 9 ambulan 2 mini ICU gitu ya Sama yang di Komen Center Terbagi semua Jadi mereka bisa saling berkomunikasi Kemudian kita juga menyediakan hotline Nomor telepon yang bisa mereka telepon Jadi intinya begini bahwa Pergerakan ambulan Mau rujuk kemana Itu diatur dari Komen Center Nah makanya Oh ada kasus keracunan di sini Oh ini rumah sakit terdekat sini Jadi kami yang melakukan hubungan di sini Nah di Komen Center nanti Bapak Ibu nanti kalau sempat ya Ngunjungi Komen Center Bisa melihat pergerakan ambulannya Ambulan itu bergerak dari HP-nya Yang punya GPS itu Dan itu diarahkan dari Komen Center yang ada di sini Komen Center Ya jadi Komen Center Maksanya dalam satu ITDC 1 Misalnya ada lima hotel Oh ini ambulannya lagi berangkat Nanti kita gerakkan yang ITDC 2 Gitu loh yang ITDC 2 Jadi mudah-mudahan Dengan diatur oleh Komen Center Pergerakan tenaga kesehatan Ambulan ya Dan klinik itu Dan rumah sakit Itu bisa lebih baik Fasilitas kesehatan yang terhubung di Komen Center ini Terus kesehatannya dipantau Dan juga ini terintegrasi Semua Semua Mulai dari klinik yang ada di hotel Mini ICU Sampai ke rumah sakit Dan ambulan Kita punya sembilan ambulan Baik Yang paling dasar nih Pak Dengan Fasilitas kesehatan Kita kan masih dalam pandemi COVID-19 Tentunya juga protokol kesehatan Juga diterapkan Begitu kemudian Bagaimana jika nanti ada delegasi Ataupun ada dari peserta lainnya Begitu yang mengalami positif Bagaimana ini untuk menuju Oke Jadi memang di delegasi-delegasi itu Sudah kami infokan ya Namanya circular note itu Sebelum mereka datang Pertama tentu delegasi itu sudah harus vaksin Kemudian disini juga begitu sampai Mereka akan dilakukan swab ya Semua akan dilakukan swab Apalagi bagi delegasi yang ingin Adakan pertemuan dengan presiden Nah bagaimana kalau delegasi itu positif gitu ya Ada dua Kalau dia positif tetapi tanpa gejala Mereka isolasi di hotel Tidak boleh kemana-mana Ya mereka gak boleh lagi Gak boleh ikut rapat Gak boleh ikut pertanyaannya di hotel Dan itu akan terdetek dari peduli lindungi mereka Langsung masuk kepada peduli lindungi Karena peduli lindungi kita kan sudah ada 13 bahasa ya Jadi sudah terdetek di situ Jadi kalau tidak ada gejala Itu klinik akan memantau Ada gejala gak Kalau tidak ada gejala silahkan mereka di hotel Tetapi kalau mereka bergejala Itu kita dari 7 rumah sakit Kita ada 6 rumah sakit rujukan covidnya Gitu loh kita ada 7 ya rujukan kita Tapi 6 rumah sakit yang sudah kita siapkan Untuk pasien covid Sudah disiapkan Baik dan pasien yang dirujuk ke rumah sakit tersebut Apakah berbayar atau gratis gitu dok? Kalau delegasi mereka sudah punya cara pembayaran sendiri Ada negara yang memang punya asuransi Ada negara yang memang di info ke kita Bahwa ini akan di handle Ditanggung oleh kedutaan-kedutaannya masing-masing Oke begitu Jadi ditanggung oleh kedutaan dari negara masing-masing Kalau delegasi ya Kalau delegasi Baik terima kasih banyak dok senerto atas waktunya Ini nanti hari ini kita boleh melihat-lihat komen center yang ada disini ya dok? Oh boleh dekat dari sini Oke kita bisa pantau semua Fasilitas kesehatan yang ada disini Mulai dari mobile Terus juga melihat rumah sakit rujukan yang ada Dan terdapat apa lagi dok? Nanti teman-teman bisa lihat komen center itu terhubung dengan TNI PORI Terhubung dengan tim siaga bencana Dan terhubung dengan tentu rumah sakit ya Klinik dan sebagainya Ini kita sudah ada di komen center dari Kemenkes ya Pak ya? Iya Jadi Bilkis ini ada dua komen center Sebelah kiri saya ini komen center untuk VIP VIP itu berarti delegasi-delegasi Tingkat di bawah presiden ya Menteri, duta besar gitu ya Semua terpantau disini ya Pak ya? Semua terpantau disini Nah kalau disini ini adalah komen center VVIP berarti presidensi Oke Khusus presiden Ini dikomandoi teman-teman dari Seknek Oke langsung dari Seknek Langsung dari Seknek Kalau ini dikomandoi kami dari Kementerian Kesehatan Oke berarti kami masuknya disini Pak? Boleh kita lihat ya Pak Oke Jadi Comment center disini kita ada Semua Tadi yang saya sudah jelaskan ya Bahwa di seluruh klinik itu punya radio Nah radio itu nanti terkontak dengan sini Kemudian radio itu juga terkontak dengan TNI Yang ini Yang bromo Kemudian internal itu terkontak ada radio medikal Nah radio-radio itu termantau disini Gitu ya Mas Arya ya Jadi terpantau disini Jadi misalnya yang merah-merah ini Berarti ini yang hati-hati kita Yang posisi-posisi kita Jadi ini yang Inilah posisi hati ada di interkontinental Kempinski Lemeridion, Melia dan sebagainya Nah Kalau ada pasien yang telepon Teman-teman ini yang terima Oke Dari hotline Dari hotline bisa Kalau radio dari sini Dari hotline ya Nah teman-teman ini Baik Nah ini covid juga seperti itu Jadi itu hotline nya ya 0853 33 32 15 51 Nah Jadi itu sudah dibagi nanti Mana yang gejala, non-gejala Mana yang mau dirujuk, mana yang enggak Gitu ya Nah disini teman-teman ini yang akan melihat Oh ini jumlah rumah sakitnya Oh ini siapa, siapa, siapa Ini tersebar Intinya Seluruh delegasi Kita pantau dengan baik ya Di 22 hotel Kemudian kita nanti ada 2 mini ICU Di Apurva dan di GWK Kemudian kita ada Ini 9 ambulan Ini areanya Nah yang tadi Yang saya ceritakan tadi ya Bahwa kita punya 22 hotel Kita bagi menjadi 7 zona ITDC 1, 2, 3 Ya kemudian Kuta dan Tuban Jimbaran, Sanur dan Uluwatu Nah daerah sini Masing-masing ini ada ambulannya Nah jadi di zona 1 Dan bergerak berdasarkan komando dari sini Kita di zona saat ini hotelnya 5 Ini berarti ambulannya 2 Ambulannya dari rumah sakit BIMC dan RSUD Bali Mandara Kalau yang zona 2 dari PSC 119 Kulungkung Nah yang selanjutnya selanjutnya seperti itu Dan ini beroperasi selama 24 jam kan ya Iya selama 24 jam Jadi untuk memantau Nanti kalau ambulannya ada rujuk Kita akan pastikan Ambulannya nggak salah tempat ya mas ya Jadi nggak kesasar gitu loh Dan inilah pemirsa Suasana terkini Di Komen Center Kementerian Kesehatan Apublik Indonesia Yang menginformasikan Yang mengintegrasikan Segala keperluan mengenai Fasilitas kesehatan Mulai dari rumah sakit rujukan Kemudian ketersediaan ambulan Semua tersedia ada di sini Dan kita akan kembali dengan Segmen yang lainnya Tetap labur sama kami Terima kasih